Ini adalah rekaman video ibu-ibu berjoget di Masjid Apung, kawasan Pantai Pancar, Pacitan, Jawa Tibur. Video berdurasi 30 detik ini pun langsung menyebar di media sosial. Beragam komentar pun muncul, sebagian besar emosi menyaksikan ulah emak-emak ini. Polisi dan takmir masjid mengklarifikasi para pelaku. Belum sempat dimintai keterangan, para pelaku sudah minta maaf atas kejadian ini. Saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya, dari pelupuk hati yang paling dalam, saya benar-benar menyesal. Kami terlacak, kemudian kita kumpulkan, kita klarifikasi kegiatan mereka. Dan sudah jelas semua bahwa mereka gila, mengapai kesalahan. Sebelumnya netizen juga dibuat heboh dengan beredarnya video viral sekelompok ibu-ibu joget untuk konten media sosial di masjid yang baru diresmikan Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, memberikan pesan menohok. Masjid merupakan tempat ibadah, sehingga hal-hal selain ibadah kurang elok untuk dilakukan di masjid. Tim Liputan AINews melaporkan. Dalam pemirsa untuk membahas fenomena mengemis online ini, kita akan berbincang langsung dengan sosiolog UNJ, ada Ibu Yuanita Aprilandini. Halo, selamat siang Ibu Yuanita. Ya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Ibu Yuanita, ini lagi marak lagi fenomena baru lagi, fenomena ngemis di TikTok. Seperti itu. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi, kalau menurut tanggapan Ibu, seperti apa tanggapan Ibu melihat fenomena ini? Ya, jadi kan saat ini kan memang kita masuk ke dunia digital ya. Semuanya jadi serba digitalized. Nah, oleh karena itu, pembuat konten atau konten kreator itu menjadi profesi baru ya, setidaknya lima tahun terakhir. Nah, konten kreator ini memang kan tujuannya mencari keuntungan yang semaksimal mungkin dalam membuat konten yang menarik. Itu, bagaimana caranya menarik adalah like, subscribe, dan sebagainya. Dan juga challenge-nya itu banyak yang tonton, viewersnya banyak. Nah, memang magnet dari, apa namanya, tayangan ini adalah, ya mau nggak mau ya, ini yang pro dan kontra ya. Itu, eksploitasi ya. Eksploitasi orang tua dan juga eksploitasi kemiskinan seperti itu, Mas. Ya, Ibu Yuanita, memang kan fenomena ngemis online ini ternyata banyak yang tidak setuju juga. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa ini merupakan bentuk kreativitas akan situasi yang semakin kompetitif. Bahkan beberapa konten, bukan konten kreator ya, kita bilangnya ya, ini orang-orang dibalik ngemis online ini bahkan menolak ketika ditawari kerja. Menurut Ibu Yuanita, ini tren atau fenomena ngemis online ini ke depannya bagaimana? Nah, jadi saya melihat memang sebagai sebuah profesi itu konten kreatornya ya, karena kan dia yang bekerja di belakang layar yang memang memproduksi ya, yang memproduksi konten tersebut. Sehingga, ya ukuran sukses dari konten kreator adalah hasilnya itu banyak ya, peminatnya dan juga banyak dikunjungi ya, apa namanya, tayangannya tersebut. Nah, memang di titik ini itu tidak masalah ya dalam konteks yang memang itu tujuan dari profesi seorang konten kreator. Tetapi, kontradiktifnya adalah ketika yang menjadi konten tersebut eksploitasi dari kemiskinan dan orang tua gitu ya, karena memang biar bagaimanapun ibu-ibu atau orang tua yang melakukan ini, ada masalah ekonomi gitu di belakang ini ya, seperti itu. Artinya ibu Yonita sebenarnya tidak setuju juga dengan hanya konten mengemis seperti ini di TikTok, seperti itu, untuk meraup cuan? Nah, iya memang kita harus melihat dari sudut pandang lebih luas ya, kenapa ya ibu-ibu, nenek-nenek sampai rela antri loh ya untuk membuat konten ini, demi meraih penghasilan tambahan lah katakanlah. Ini kan berarti ada satu masalah sosial yaitu kemiskinan ya di sana. Nah, dalam konteks ini saya lihat areanya ini kan memang satu dia di pedesaan gitu ya, kemudian di luar Pulau Jawa. Khususnya memang NTB ya, Pombok. Nah, ini mungkin memang daerahnya ini minus ya gitu, atau apa namanya sulit mencari pekerjaan. Ini juga sebenarnya kode keras gitu bagi pemerintah ya, setempat atau pemerintah daerah bahwa ada satu, apa namanya, warganya, atau satu daerah yang memang butuh pekerjaan gitu ya, tetapi memang tidak bisa melakukan hal lain kecuali membuat konten-konten seperti ini. Jadi ini kan representasi kemiskinan sebenarnya di satu daerah ya, gitu. Baik, ya ibu, ngemis online atau mandi lumpur online ini akan terus terjadi jika penontonnya terus memberikan uang ya, memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, ini kalau menurut pandangan Bu Yuanita, mengapa ini terus terjadi dan mengapa orang mau memberikan uang kepada mereka-mereka ini yang membuat konten ngemis online seperti mandi lumpur contohnya? Ya, jadi memang ini kan menurut pebuatnya gitu, platformnya adalah challenge ya. Jadi ketika kita men-challenge ya, seseorang dan dia melakukannya, ya memang ada kontribusi uang ya, ekonomi gitu. Nah, ini memang juga butuh kesadaran ya dari para penikmat konten ini atau yang melihat ya konten ini supaya dipilih atau disaring disortir ya konten-konten yang mana yang layak untuk ditonton gitu ya, mana yang mengedukasi kita, karena banyak juga ya konten yang baik gitu ya, mana yang sebenarnya konten ini eksploitatif gitu ya, atau bahkan mengarah kepada kekerasan. Nah, ini memang edukasi dalam, apa namanya, konten digital ini bagi viewers itu juga menurut saya penting ya untuk disosialisasikan. Artinya Ibu, dengan latar belakang yang mereka miliki seperti saat ini di pedesan seperti itu, menggunakan sosial media, patut kita apresiasi. Perlu kasih pemerintah juga mengedukasi mereka, mungkin nanti bisa jadi konten kreator yang tiktokers yang memang kreatif seperti itu? Nah, ini menurut saya memang kreatifitasnya adalah disitu ya, konten kreator dia bisa, apa namanya, membuat kontennya itu viral, tetapi memang isi dari kontennya itu gitu, akan lebih baik ya, misalnya mengangkat kearifan lokal, budaya lokal, atau memang yang unik-unik dari, apa namanya, daerahnya gitu ya, kulinernya terhadap atau tradisinya, atau tempat wisatanya gitu, jadi banyak juga teman-teman yang di komunitas misalnya pencinta alam yang belum terekspos ya, indahnya, daerahnya itu membuat juga model konten-konten seperti ini, dan akhirnya menarik banyak wisatawan ya, atau explorer, atau adventure seperti itu. Itu positif menurut saya, nah ini yang memang harus di, ini menurut saya kerja keras atau PR besar ya, bagi pemerintah lokal seperti itu. Memberikan edukasi konten. Baik, iya Bu Yuwanita, berarti lagi-lagi ya tidak salah sebenarnya untuk membuat konten, namun isinya harus mengedukasi, tidak hanya orientasinya, hanya uang saja. Betul sekali. Terima kasih banyak, Ibu Yuwanita Aprilehan Dini, selaku pengamal sosial dari UNJ telah berbagi informasi bersama kami di Ayusia.